Budaya Industri Budaya Kerja Ketika ini harus kalian miliki khususnya bagi para peserta didik baru SMK NU Marif Kudus Oke guys, disini saya akan menjelaskan Budaya Industri yang pertama yaitu 5S 5S diambil dari bahasa Jepang yang mana 5S ini ada Seiri atau Ringkas Seiton atau Rapi Seiso atau Resik Shiketsu atau Rawat Dan Shitsuke yaitu Rajin Nah, para murid disini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5S tersebut Yang pertama adalah Seiri atau Ringkas Ringkas adalah memisahkan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan Nah, para murid biasanya itu sok eman-eman ya Kalau seumpamanya mau menyingkirkan atau memisahkan barang Untuk itu, jangan eman-eman Kenapa? Semakin eman-eman, barang yang ditimbun akan semakin banyak Untuk itu, prinsip Ringkas harus terapkan Agar kenyamanan mobilitas Atau pada saat kalian mondar-mandir, jalan-jalan Itu tidak terhalang oleh barang-barang Nah, Ringkas ini caranya adalah Pertama adalah putuskan apa saja yang masih terpakai dan tidak terpakai Jadi, kamu pisahkan barang-barangnya Mana yang masih terpakai dan mana yang tidak terpakai Kemudian, setelah itu kalian pisahkan barang yang masih dapat terpakai Kalian tandai dengan warna kuning Sementara yang akan dibuang atau tidak terpakai Ditandai dengan warna merah Yang kedua, buang barang yang rusak tidak terpakai Atau yang menjadi sampah Nah, kalian bisa memutuskan Barang tersebut memang harus benar-benar dibuang Karena memang sudah tidak pernah dipakai lagi Jadi, tidak usah eman-eman Yang ketiga, semua barang baik yang akan dibuang Maupun yang masih dipakai Kalian klasifikasikan data dan inventaris Sehingga, barang-barang yang ada di ruang atau di gudang Itu terdata dan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait Berikutnya, simpan barang yang masih dapat dipakai Di kemudian hari pada tempat yang berbeda Nah, tadi pakai label kuning ya Jangan lupa Untuk mengetahui mana yang masih bisa digunakan Mana yang dibuang Kalian harus melakukan pendataan Kalian harus melakukan pemisahan Sehingga nantinya apabila akan digunakan kembali Atau dibuang Meskipun berbeda orang Akan terlihat secara jelas Atau teridentifikasi barang-barang tersebut S yang kedua adalah Saiton atau TAPI Yaitu menstandarkan tempat penyimpanan barang Nah, untuk menstandarkan tempat ini Perlu sangat dilakukan Karena apa? Dengan demikian, apabila kalian ingin mencari barang Tidak perlu harus mengobrol update-nya Nah, dengan demikian Apabila ingin mengambil barang tertentu Bisa langsung diambil Atau langsung dapat teridentifikasi dengan jelas Cara-cara untuk melakukan saiton Atau merapikan barang-barang adalah Yang pertama, tentukan dulu tempatnya Tempat yang akan kalian gunakan untuk menyimpan barang Terus, yang kedua adalah Lakukan labelisasi Atau layout pada barang-barang sebut Dapat berupa stiker Atau dapat berupa warna-warna tertentu Sehingga mudah dididentifikasi oleh penglihatan orang Kemudian dapat juga dilakukan dengan memberikan nomor Ataupun memberikan layout sesuai dengan bentuknya Seperti contohnya Tempat penyimpanan barang yang digantung Atau alat-alat yang ada di bengkel seperti ini Itu bisa dilakukan Sehingga apabila barang itu nanti diambil Akan terlihat, oh barang itu kosong Berarti sedang dipinjam orang Untuk itu, apabila belum dikembalikan Dapat dicari Dan pada saat dikembalikan Bisa ditempatkan sesuai dengan bentuk barangnya Kemudian, bisa dilakukan juga mengelompokkan sesuai fungsi Contoh, palu Palu dikelompokkan Karena fungsinya untuk melakukan proses pemaluan Dikelompokkan pada tempat khusus untuk palu Atau kunci-kunci Dikelompokkan khusus untuk kunci-kunci dan sebagainya Bisa juga dengan pemakaian foto Barang tersebut, apabila sudah rapi di foto Kemudian, apabila nanti Sebelum pulang setelah praktek Bisa dilihat Oh, apakah Barang-barang yang ada di foto itu sudah lengkap atau belum Nah, itu tadi cara untuk Melakukan proses seton Atau rapi As yang ketiga adalah Seiso Atau resik Yaitu Menciptakan lingkungan selalu tetap bersih Seiso ini sebenarnya sudah kalian pernah lakukan sehari-hari Membersihkan rumah kalian Membersihkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya Nah, untuk melakukan seiso ini juga sangat mudah Yaitu yang pertama adalah menentukan sasaran Mana-mana saja lingkungan yang perlu untuk dibersihkan Area lantai Area atap Atau area langit-langit Jendela dan sebagainya Berikutnya Menentukan petugas atau penanggung jawab Nah, jadi Nanti di setiap kelas atau di setiap ruangan Ada form-form Di mana di situ nanti ada petugas Dan apa-apa yang harus dibersihkan Kemudian Membuat metode Cara membersihkannya bagaimana Cara mengelap bagaimana Dan sebagainya Sehingga ini akan memudahkan dalam bekerja Kemudian Menyiapkan peralatan Peralatan-peralatan apa saja Yang akan digunakan dalam Membersihkan tempat-tempat tersebut Kemudian Menerapkan Resik itu sendiri Jadi selalu dibiasakan Sebelum pelajaran Sebelum praktek Sesudah praktek Sesudah pelajaran Sehingga lingkungan-lingkungan Tempat kalian belajar di sini Selalu dalam kondisi bersih Kemudian S yang keempat adalah Shiketsu Atau rawat Rawat di sini adalah Menjaga lingkungan Selalu dalam keadaan 3 S Yaitu Ringkas Rapi Dan resik Untuk menjaga lingkungan Selalu dalam keadaan 3 S Gunakan Tiga prinsip Tidak pada Shiketsu Yang pertama adalah Tidak Menyimpan Atau Membiarkan Barang yang tidak diperlukan Di area kerja Tidak Yang kedua adalah Tidak berserakan Tidak ada barang Tidak terpakai Ataupun Yang terpakai Disimpan Bukan pada tempatnya Tidak Yang ketiga adalah Tidak kotor Area kerja Harus selalu dalam keadaan Bersih Dan kemudian S yang kelima adalah Shitsuke Yaitu Rajin Rajin di sini adalah Menjaga lingkungan Selalu ringkas Rapi Dan resik Setelah rawat Maka rajin Rajin secara Naluriah Secara inisiatif Tidak perlu disuruh Sudah membudaya Untuk selalu menerapkan Ringkas Rapi Dan resik S yang kelima ini Dilakukan Untuk mencegah Penurunan Kondisi lingkungan Dari 4 S sebelumnya Untuk itu Selalu dijaga Kebiasaan Atau habit Atau budaya Sehingga Dalam diri Sudah tertanam Untuk selalu Menerapkan 5 S Menjaga Keringkasan Menjaga Kerapian Maupun menjaga Kebersihan Lingkungan Maupun area kerja Dibutuhkan Komitmen yang tinggi Agar nantinya Lingkungan Selalu dalam Kondisi nyaman Lingkungan Selalu dalam Kondisi Yang menyenangkan Untuk digunakan Belajar Maupun pekerja Oke guys Budaya industri Yang kedua Adalah budaya kerja Maksudnya Disini adalah Pembiasaan Pembiasaan Yang ada di industri Kita lakukan Di kegiatan Di workshop Maupun di Kelas Atau pada saat Kalian belajar Nah Budaya kerja Yang ada Di SMKN Nomari kudus Dapat dicontohkan Sebagai berikut Yang pertama Adalah Lewat Di jalur Hijau Yang kedua Adalah Pembiasaan Alat Pelindung Diri Pada saat Kalian Praktek Dan yang ketiga Adalah Membiasakan Kalian Mengikuti Peraturan Peraturan Yang ada Di sekolah Baik Baik guys Saya akan menjelaskan Work habit Yang pertama Yaitu Berjalan Di jalur Hijau Kalian Tidak usah Gumun Dan kalian Tidak perlu Khawatir Kok jalan Di SMK Anuma Arif Disini berwarna Warni Ada yang Berwarna Hijau Ada yang Hitam Putih Ada yang Hitam Kuning Nah Ini adalah Penerapan Budaya Industri Di sekolah Dimana Kalian Wajib Tahu Harus Berjalan Dimanakah Apabila Kita Melewati Ruang Ruang Nah Untuk itu Apabila Kalian Melihat Jalur Hijau Kalian Wajib Berjalan Di jalur Tersebut Apabila Kalian Keluar Dari Jalur Itu Kalian Bisa Tetap Berat Mobil Bisa Tetap Berat Motor Ataupun Tetap Mobilitas Mobilitas Yang Lain Sehingga Nanti Akan Membahayakan Diri Kalian Selain Itu Perlu Diperhatikan Bahwa Ada Garis Garis Atau Ada Jalan Dimana Disitu Dicat Menggunakan Hitam Putih Dan Juga Hitam Kuning Untuk Hitam Putih Disini Apabila Kalian Akan Menyeberang Kalian Wajib Menyeberang Lewat Jalan Tersebut Jangan Keluar Dari Sebera Cross Nanti Kalau Kalian Tetap Kendaraan Kalian Setiri Yang Record Nah Yang Hitam Kuning Disini Adalah Tanda Dimana Kalian Juga Harus Berhati Hati Karena Apabila Kalian Melewati Tanda Berwarna Hitam Kuning Artinya Disitu Sering Ada Kendaraan Yang Lalu Lalang Setiap Saat Sehingga Kalian Wajib Berhati Hati Agar Tidak Cedera Oke Guys Itu Tadi Mengenai Jalur Jalur Yang Ada Di Sekolah Tentunya Ini Sudah Jadi Peraturan Peraturan Atau Tata Tetip Di Sekolah Jangan Melanggar Kalian Sederi Yang Nanggung Jadi Tetaplah Berada Di Jalur Yang Aman Selama Kalian Di SMK Loma Rif Kudus Guys Yang Kedua Ini Juga Penting Yaitu Menggunakan Alat Pelindung Diri Pada Saat Praktek Kesehatan Itu Mahal Harganya Guys Pekerjaan Pekerjaan Yang Kalian Lakukan Di Workshop Atau Di Bengkel Itu Sangat Beresiko Untuk Itu Kita Melindungi Tubuh Bahaya Apabila Kalian Bekerja Di Ketinggian Seperti Jurusan TKC Tentunya Harus Dilengkapi Dengan Alat Pengaman Agar Nanti Kalian Ya Mudah-mudahan Apabila Terpeleset Atau Tidak Langsung Jatuh Kebawah Kalian Di Otomotif Pada Saat Kendaraan Dinaikkan Agar Tidak Terjatuh Komponen Komponen Yang Ada Di Kendaraan Wajib Menggunakan Helm Begitupun Juga Di Pengelasan Apabila Disini Kalian Melakukan Pekerjaan Seperti Gerinda Mengelas Wajib Melindungi Mata Kalian Dengan Protektor Yang Ada Untuk Itu Jangan Dilupakan Alat Pelindung Diri Saat Praktek Harus Wajib Dipakai Agar Kalian Safe Agar Kalian Selamat Dan Semangat Dalam Belajar Oke Bogebit Selanjutnya Adalah Mematuhi Peraturan Yang Ada Di Sekolah Kalian Tentunya Disini Mempunyai Peraturan Peraturan Yang Mengatur Kalian Dalam Belajar Maupun Bertingkah Laku Di Sekolah Tentunya Di Industri Juga Diatur Seperti Itu Untuk Itulah Peraturan Peraturan Yang Ada Di Sekolah Secara Umum Maupun Secara Khusus Yang Ada Di Bengkel Harus Kalian Patuhi Karena Mungkin Di Setiap Jurusan Itu Punya Peraturan Yang Berbeda Pada Saat Kalian Kualitas Pada Diri Kalian Sendiri Disini Mempunyai Kualitas Yang Unggul Action Budaya Industri Yang Ketiga Adalah Basic Mentality Basic Mentality Atau Yang Biasa Disebut Dalam Bahasa Indonesia Yaitu Mental Dasar Wajib Dimiliki Oleh Semua Siswa SMKN Umarif Kudus Dengan Mental Dasar Yang Baik Kalian Lulus Dari SMKN Umarif Kudus Akan Berkualitas Keterima Kerja Berkuliah Maupun Berwirausaha Tentunya Dengan Karakter Yang Unggul Dan Juga Dengan Sikap Optimis Untuk Maju Menatap Kedepan Lebih Sukses Mental Dasar Ini Dibangun Dengan Beberapa Cara Diantaranya Adalah Yang Pertama Kalian Sebagai Siswa SMKN Umarif Kudus Sering Berkomunikasi Dengan Guru Dengan Demikian Skill Atau Kemampuan Komunikasi Kalian Dengan Orang Lebih Tua Disini Diasah Yang Lain Adalah Kalian Membangun Komunikasi Dengan Kakak Tingkat Sesama Dan Juga Adik Kelas Dengan Baik Jangan Hanya Komunikasi Dengan Teman Temannya Saja Untuk Itu Dibangunlah Komunikasi Yang Baik Agar Pada Saat Kalian Belajar Agar Saat Kalian Praktik Disini Tidak Menemukan Kesulitan Yang Berarti Dan Kalian Semakin Membangun Sikap Inisiatif Kita Tentunya Berhatin Sekarang Inisiatif Tiap Orang Itu Sangat Lemah Sekali Tentunya Murid SMK Anum Arif Kudus Tidak Boleh Inisiatif Inisiatif Disini Dibangun Dalam Hal Berikut Ini Salah Satunya Adalah Dengan Kalian Belajar Di Kelas Memilih Bangko Yang Paling Depan Oh Ya Belum Kalian Duduk Tentunya Kalian Harus Menata Dulu Tasnya Ditaruh Di Locker Karena Di Beberapa Kelas Ada Lockernya Agar Tempat Kalian Belajar Enak Nyaman Tanpa Harus Keganggu Tas Yang Kedua Biar Kalian Disini Fokus Belajar Tentunya HP Harus Disimpan Di Locker HP Nah Dengan Demikian Kalian Tidak Melulu Atau Tidak Panik Apabila Dari Doinya Masuk Harus Maper Dan Sebagainya Nah Ini Yang Kita Dihindari Agar Kalian Fokus Belajar Dan Mendapatkan Prestasi Yang Luar Biasa Kemudian Inisiatifnya Adalah Hemat Energi Kalian Setelah Belajar Selesai Lampu Kipas Atau Peralatan Elektronik Yang Lain Dimatikan Oh Ya Jangan Lupa Bangku Kalian Tempatkan Sesuai Dengan Posisi Semula Setelah Digunakan Jangan Di Obra Agar Kerapian Ruangan Dapat Selalu Terjaga Inisiatif Lainnya Dibangun Di Luar Kelas Apabila Kalian Menemukan Ada Sampah Ada Barang Barang Yang Tentunya Mengotori Tempat Kalian Disitu Berjalan Jangan Lagu Untuk Mengambilnya Kebersihan Sebagian Dari Iman Untuk Itu Mari Tugas Membersihkan Bukan tanggung Jawab Dari Tugas Kebersihan Tapi Kita Wajib Menjaga Lingkungan Agar Selalu Bersih Nah Kemudian Memang Ngomong Masalah Bersih Kalian Juga Harus Tampil Rapi Pelajar SMK NU Marif Kudus Yang Hebat Harus Mempunyai Performa Yang Rupawan Karena Kita Harus Selalu Dapat Tampil Dengan Performa Yang Tinggi Seragam Yang Bersih Seragam Yang Rapi Dan Lengkap Inilah Ciri Dari Pelajar SMK NU Marif Yang Hebat Basic Mentality Yang Ketiga Adalah Berani Tampil Di Depan Siswa SMK NU Marif Kudus Mempunyai Mental Dasar Yang Oke Salah Satunya Adalah Berani Tampil Di Depan Dengan Demikian Kalian Nantinya Mempunyai Mental Untuk Bagaimana Mengkomunikasikan Pendapat Mengkomunikasikan Beberapa Hal Yang Ada Di Pikiran Kalian Dipresentasikan Di Depan Umum Sehingga Nantinya Orang Akan Bertanya Balik Kepada Kalian Dan Inilah Nanti Di Depan Umum Untuk Itu Kalian Jangan Lagu Atau Takut Bila Nantinya Bapak Atau Ibu Guru Akan Memberikan Tugas Kepada Kalian Untuk Tampil Di Depan Umum Calon Pemimpin Yang Hebat Adalah Calon Pemimpin Yang Mempunyai Keberanian Dalam Menyuarakan Dirinya Di Depan Umum Nah Itu Tadi Budaya Industri Yang Di Implementasikan Di SMK NU Marif Kudus Tentunya Kalian Harus Membiasakan Diri Agar Kalian Disini Tidak Kikuk Atau Tidak Kaget Saat Berkeserian Di SMK NU Marif Kudus Tentunya Nunggu Pada Saat Pandemi Ilang Ya Pandemi Ilang Kalian Bisa Belajar Tetap Muka Dengan Menyenangkan Di SMK NU Marif Kudus Diluar Itu Jangan Lupa Untuk Selalu Mengedepankan Sikap Sikap Religius Yang Baik SMK NU Marif Kudus Disini Selalu Mengedepankan Ahlakul Karimah Dalam Keseharian Sehari-hari Untuk Itu Apabila Kalian Disini Bertemu Dengan Bapak Atau Ibu Guru Jangan Lupa Untuk Menyapa Salam Kalau sudah Normal Bisa Salim Ya Dan Ini Akan Mengakrabkan Hubungan Antara Guru Dan Peserta Didiknya Dan Juga Karena Masih Dalam Masa Pandemi Ingat Protokol 5M Diantaranya Adalah Mencuci Tangan Dengan Sabun Menjaga Jarak Menghindari Kerumunan Membatasi Interaksi Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Untuk Selalu Memakai Masker Itu Dia Adik-adik Protokol Kesehatan Apabila Nanti Kalian Ada Simulasi Tatap Muka Jangan Dilupakan Protokol Kesehatan 5M Ini Untuk Saling Menjaga Diri Kita Maupun Diri Orang Lain Demikian Tadi Para Murid Penjelasan Tentang Budaya Industri Semoga Kalian Bisa Memahami Budaya Yang Ada Di SMKNU Marif Kudus Terima Kasih Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan SMKNU Marif Kudus Make Efforts And Pray DOKATU